Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati Salam Kebajikan Salam Hormat saya kepada teman-teman semuanya yang sudah support dan dukung Surya Lawu Channel Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya karena sangat membantu perkembangan channel Surya Lawu ke depannya Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita keberkahan hidup di alam semesta ini rasa hormat dan vakti juga kita berikan kepada para leluhur, para sesepuh, pinisepuh, dan juga kedua orang tua kita Pada kesempatan kali ini, saya Surya Lawu Channel ingin membahas tentang perjalanan hidup Sang Satrio Piningit Di setiap perjalanan hidup, sosok kesatria itu tidak semuanya indah dan bahagia karena dari sosok jiwa kesatria ini biasanya dari kecil ataupun masa mudanya ini akan lebih banyak rintangan ataupun permasalahan ataupun dilema-dilema dalam kehidupannya itu disebabkan karena proses untuk pengemblengan raga yang akan membawa jiwa seorang kesatria tersebut bisa dibilang itu adalah gemblengan spiritualnya untuk mengokohkan ataupun menguatkan raga yang akan membawa ke arah perjuangan berikutnya jadi dari cerita-cerita Satrio Piningit yang terdahulu dari kecilnya sudah dia sudah digembleng di kawah Chondro Timuko sebelum menjadi seorang kesatria ini adalah contoh bagi sedikit kehidupannya dari kecil jadi kawah Chondro Timuko itu sendiri adalah sebuah penderitaan ataupun cacian, hinaan yang diterima sebelum mencapai kejayaannya ataupun sebelum mencapai kesuksesannya jadi tidak semua perjalanan hidup dari sosok Satrio Piningit ini terlihat indah dan bahagia tapi justru diawali dengan penderitaan-penderitaan cacian, magian bahkan di saat beliau belum sukses itu dicari-cari tapi setelah muncul dia kemungkinan banyak yang akan mencacik tapi setelah beliau-beliau ini berhasil membuktikan kepada orang banyak banyak orang akan memuja memuji beliau-beliau ini itulah perjalanan hidup dan bisa kita ambil contoh dalam kehidupan kita bahwa tidak mudah perjuangan seseorang untuk mencapai sebuah kejayaan ataupun sebuah kesuksesan semoga ini bisa menjadi edukasi ataupun semangat bagi kita semua untuk tidak pantang menyerah dalam menggapai sebuah kesuksesan ataupun kejayaan dalam hidup kita agar kita bisa mendapatkan kemakmuran kesejahteraan bagi kita, keluarga dan bisa membantu yang lainnya dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagum Jumat